Hai tidak begitu pengaruh aslinya 57 sehubungan ke ground ya seperti ini jadi bisa melonjak bila dihubungkan ke ground kabel kecilnya bila terhubung seperti ini harusnya jadi sedikit ngaco Assalamualaikum salam sehat bro Oke saya akan membuktikan bagaimana cara pasang meter agar pengukurannya presisi pada step down sorry pada step up seperti ini kan saya buktikan nanti saya rapikan soalnya ini ground kalian lihat masuk pesaklar kemudian ground meter masuk pesaklar seperti ini Oke kenapa saya buat seperti ini terlihat dahulu gambar rangkaiannya Oke rangkaiannya yang akan kita coba seperti ini modul yang digunakan modul step-up 15w adjustable DC step-up driver 55 volt CVK SKZ dengan menggunakan meter dua kabel besar tiga kabel kecil ini input modul kalian bisa menggunakan sumber charger 5 volt atau sumber lainnya misalnya 12 volt pemasangan standartnya kabel hitam kecil meter ke negatif input kabel merah kecil meter ke positif input dan kabel kuning sebagai pengukur tegangan dipasang ke output positif modul kabel hitam besar ke output negatif modul dan kalian perhatikan output akhirnya kabel merah besar meter sebagai ground baru output dan output positif modul sebagai positif output dan untuk mencoba dan membuktikan meter dapat mengukur secara presisi terutama arusnya saya tambahkan saklar di kabel hitam kecil meter jadi akan saya buktikan bila kabel hitam kecil meter terhubung ke ground input modul maka pembacaan meter akan sedikit lebih besar dari nilai sebenarnya kadang sama yang pasti khusus pembacaan arus jadi tidak presisi dan pembacaan arus akan presisi bila kabel hitam kecil meter kita lepas artinya tidak digunakan jadi catu negatif meter kita ambil dari kabel hitam besar meter karena pada prinsipnya kabel hitam kecil dan besar meter digabung kenapa kabel hitam kecil bila tidak digunakan pembacaan meter jadi presisi jawaban pastinya saya juga tidak tahu karena bila dicoba pada step down tidak masalah sekali lagi ini hanya pengalaman saya saja saya tidak tahu alasan pastinya maksudnya teori pastinya yang pasti bila kita melepas kabel kecil hitam meter pembacaan arus akan menjadi presisi paham ya Bro kita praktek saja Oke saya menggunakan catu 5 volt nanti kalian perhatikan saja besar arusnya kemudian ini meter pengukur arus karena kita akan mengecek arusnya karena yang ngaco biasanya arusnya bukan tegangannya kemudian satu lagi bila kalian ingin mengatur adjust meter meter seperti ini hati-hati karena potensiometernya ini terlalu ringkih jadi jangan dipaksa saya sudah mengalaminya dua kali bila kita paksa langsung rusak jadi hati-hati Oke ini meter belum saya set sama sekali jadi aslinya kemudian ini kita coba nah Hai tanpa hubungan ke ground Hai jadi kita coba tanpa ground kabel kecilnya dilepas Oke saya nyalakan Hai kemudian bebannya saya menggunakan bulk tegangan 6,8 saya nyalakan kalian lihat Hai arusnya kira-kira toleransinya 10 miliampere tapi menurut saya ini sudah tepat oke sekarang saya coba hubungkan ground-nya kalian lihat saya hubungkan Hai maka ada perbedaan Hai ya seperti ini biasanya memang kesalahannya pengukurannya terlalu besar oke kemudian Hai saya coba naikkan sampai maksimum saja karena sumber charger kalian lihat sudah 800 kita lihat inputnya sudah hampir 1,2 ampere kita lihat masih persis sama nih kalau persis sama bukan artinya presisi tapi ini kadang ngaco bila dihubungkan ke ground Oke saya coba lagi tidak begitu pengaruh aslinya 57 sehubungan ke ground ya seperti ini jadi bisa melonjak bila dihubungkan ke ground kabel kecilnya bila terhubung seperti ini harusnya jadi sedikit ngaco dan sebabnya yang pasti saya juga tidak tahu kenapa Hai tapi bila kabel kecilnya terhubung dengan ground pembacaannya sedikit lebih besar kalian lihat harusnya tambah besar tambah besar perbedaannya Hai bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh